Ya peraturan terbaru dari youtube bagi para konten kreator masalah ini harus benar-benar diperhatikan Kalau kita lihat ya akhir-akhir ini banyak sekali youtubers yang membahas soal peraturan youtube Mengenai perubahan algoritma dan juga membahas mengenai konten-konten yang tanpa menampilkan wajah Menurutnya itu sulit dimonetisasi bahkan tidak bisa dimonetisasi Tetapi di sisi lain sebagian youtubers yang membahas soal peraturan youtube ini Mengatakan beserta bukti bahwa konten tanpa wajah juga bisa dimonetisasi Nah lalu bagaimana caranya agar kita membuat konten itu tanpa ada keraguan sama sekali Nah sebenarnya konten tanpa wajah ini bukanlah konten yang diumumkan oleh youtube sendiri tidak bisa dimonetisasi Tetapi kita di video kali ini akan membahas secara lengkap teman-teman ya Agar kita bisa menarik garis tengah yang paling aman Ketika kita membuat konten itu tidak ada keraguan sama sekali Nah yang mereka bahas adalah peraturan terbaru dari youtube tahun 2023 Sebenarnya peraturan ini tidak diumumkan secara resmi oleh youtube ke email-email para konten kreator Bahkan ke email saya sendiri itu peraturan youtube terbaru tidak ada sama sekali Mungkin ke teman-teman yang lainnya juga tidak ada ya tapi tidak tahu itu Yang pasti tidak ada kalau misalnya ada peraturan yang terbaru pastinya akan dapat email semuanya Nah yang dimaksud peraturan terbaru ini adalah banyaknya konten tanpa wajah Dan juga konten-konten yang tanpa wajah ini dianggap tidak bisa dimonetisasi Tetapi ada juga yang bisa dimonetisasi Nah ini kan menjadi kita bingung ya Membuat konten mau tanpa wajah takut nggak dimonetisasi Tapi di sisi lain dibilang bisa dimonetisasi Nah sebenarnya konten tanpa wajah tidak diucapkan Tidak diumumkan resmi oleh youtube kepada para konten kreator Artinya konten tanpa wajah ini bisa dimonetisasi oleh youtube Tapi kenapa bisa rentan sebenarnya Nah disini berpotensi rentan sulit sebenarnya ya untuk dimonetisasi Tapi sebagian lagi bisa dimonetisasi Sebenarnya kalau kita lihat konten tanpa wajah ini kan banyak yang dibuat oleh orang-orang Bukan re-upload ya tapi original gitu ya hasil editan mereka sendiri Bahkan hasil buatan video mereka sendiri Contohnya adalah konten origami Membuat kayak binatang burung gitu ya Menggunakan kertas nah itu adalah kerajinan tangan Artinya konten seperti itu adalah konten origami Nah ketika ada salah satu konten seperti itu banyak penonton Otomatis orang akan meniru membuat konten seperti itu Cara pengeditannya seperti itu Cara mengambil videonya seperti itu Nah disini youtube akan bingung Bisa saja keliru menganggap bahwa konten kalian itu adalah konten re-upload Dari konten yang lain Karena tidak menampilkan wajah dan kontennya mirip-mirip Nah saking banyaknya orang yang meniru konten tersebut Otomatis youtube akan menggunakan bahasa bahwa konten kalian itu adalah konten yang digunakan ulang Padahal konten kalian adalah konten original kalian sendiri Ada juga nih kasus konten blog ya motor blog Ada yang bisa dimonetisasi bahkan ada juga teman-teman sebagian yang ditolak Karena tidak memperlihatkan wajahnya Padahal itu adalah konten motor blog hasil sendiri Bukan re-upload ya Ngerekam sendiri Bermenit-menit berjam-jam gitu Nah kenapa kok bisa seperti itu Karena jawabannya adalah youtube bisa saja keliru Itulah mengapa youtube mengadakan fitur yang namanya banding Itu banding itu dikarenakan memberitahu bahwa youtube juga bisa keliru Misalnya kemarin ada channel bang adniana putra tuh ya Salah satu videonya kena pelanggaran Setelah kena pelanggaran lalu bang adniana putra Sang youtubers dia mengajukan banding Setelah mengajukan alhasil diterima Nah disitu diberitahukan mohon maaf Ke atas kekeliruan kami gitu ya Nah artinya youtube juga bisa keliru Sepintar-pintarnya youtube bisa keliru Kalian bisa apa namanya Bisa riset sendiri lah ya Konten original kalian yang ditolak dimonetisasi Bukan menggunakan cuplikan video orang lain Tapi konten original Ada yang tidak bisa dimonetisasi Karena itulah youtube itu benar-benar bisa keliru Sepintar-pintarnya youtube juga teman-teman Maka yang harus kita lakukan adalah Buatlah konten yang paling aman itu Dengan menggunakan wajah Seberapa sering di konten kalian Memperlihatkan wajah kalian Maka youtube akan mengenali bahwa Channel tersebut adalah milik kalian sendiri Karena kalian sering tampak mukanya di channel tersebut Seperti itu ya Bukan berarti konten tanpa wajah ini Tidak bisa dimonetisasi Tetapi rentan adanya yang sulit dimonetisasi Sebagian orang ada juga nih Yang konten tanpa wajah Ditolak dimonetisasi Lalu mengajukan banding Dan memperlihatkan Bagaimana cara mengambil video Bagaimana cara mengedit video Lalu bisa diterima kembali Ada juga tuh Yang mengajukan Memperlihatkan Pengeditan videonya ya Mengajukan bandingnya Memperlihatkan Pengambilan video Pengeditannya Tetapi ada juga yang ditolak Nah maka ketika mengajukan banding ini juga Ribet-ribet Juga sebenarnya Ada yang berhasil Ada yang enggak gitu ya Memangkan dari itu Saran saya sih Disini Buatlah konten Yang menampilkan wajah Kalau misalnya kalian Mau aman Tanpa keraguan Mau tetap berusaha Membuat konten Tanpa wajah juga Enggak apa-apa Ya Selama kalian yakin gitu Karena Kalau kita lihat Dari peraturan youtube itu sendiri Tidak mengatakan Bahwa konten tanpa wajah itu Tidak bisa dimonetisasi Tetapi pada kenyataannya Ada yang rentan Ditolak Dimonetisasi Itu teman-teman ya Dikanakan banyaknya Konten-konten yang Mirip Dalam segi pengeditan Dan pengambilan videonya Dan juga Pengambilan Angle kameranya Nah makanya Dari kesamaan Kemiripan inilah Yang membuat Konten tersebut Sulit dimonetisasi Ataupun bahkan ditolak Ketika kita Mengajukan Pendaftaran monetisasi Nah Mengenai perubahan Algoritma ini Sangat terlihat ya Sudah dibahas oleh Beberapa youtuber tutorial Adanya penurunan Di penelusuran Yang naik itu adalah Konten-kontennya itu Yang direkomendasikan Ataupun juga Fitur jelajah Ya mirip-mirip Kayak tiktok Teman-teman Pasti merasa ya Ketika ada Seorang youtuber Ataupun ada youtube Channel youtube Yang kalian Subscribe Nyalakan loncengnya Kemudian Ada notifikasi Ke handphone kalian Channel ini Mengunggah video Ketika kita klik Ternyata video tersebut Adalah video Yang 6 hari yang lalu Atau 4 hari yang lalu Tidak di menit Itu Tidak di detik itu Tidak di hari itu Nah inilah yang menunjukkan Bahwasannya ada Algoritma terbaru Ada algoritma ini Dirubah oleh youtube ya Kelihatan Ketika ada notifikasi Tidak semua channel youtube Yang kita subscribe itu Notifikasinya Ketika si youtube itu Pas upload Ada juga yang setelah Di upload 6 hari Ataupun 10 hari Baru ada notifikasinya Nah itulah ya Yang menandakan bahwa Ada perubahan algoritma youtube Mengenai peraturan youtube 2023 Sebenarnya Tidak ada Secara resmi Dibilang peraturan terbaru Tidak ada Yang dibahas adalah Perubahan algoritma Dan juga Mengenai konten Tanpa wajah Yang rentan Sulit dimonetisasi Meskipun Tidak dikatakan Secara jelas oleh youtube Tidak bisa dimonetisasi Tetapi Hanya dikatakan Adalah rentan Karena youtube juga Bisa memiliki Kekeliruan Adanya kekeliruan Hal ini Dapat kita lihat Dari adanya Fitur banding Hal tersebut menunjukkan Bahwasannya Youtube juga Bisa keliru Nah maka dari sinilah Saran saya Untuk teman-teman Kalau mau buat konten Gunakanlah Dengan menampilkan wajah Kalau mau aman Karena sekarang itu Mengajukan Monetisasi itu Untuk teman-teman Yang baru Mengajukan monetisasi Mungkin Jaraknya ditolak Sampai mengajukan Banding lagi Itu sekitar Satu bulan ya Mengajukan Pendaptaran lagi Tetapi Kalau misalnya Orang sudah Ditolak monetisasi Kedua kali Itu mengajukan Banding Ataupun mengajukan Pendaptarannya lagi Itu sekitar Tiga bulan Lama juga kan Nah maka dari itulah Cari aman Agar kalian Ketika Ditolak monetisasi Seperti ini kan Waktunya lama Waktunya lama Juga Kecapek Maka dari itulah Pilih Yang paling aman Dengan menampilkan Wajah Terima kasih